Halo, Assalamualaikum Sobat Necis Di masa pandemi ini kita tidak bisa belajar tetap muka langsung oleh karena itu SMA Negeri Satu Ciasem membuat ada media pembelajaran netis belajar jadi kita akan belajar secara online oke untuk kelas 12 Mia pokok bahasan pertama yang akan kita pelajari di semester 1 ini adalah tentang sifat kolligatif larutan sudah kenalkan sama Ibu Feni rumah Ibu ada di Jalan Beringin Kampung Suka Mandi kalau ada pertanyaan atau ada perlu yang berhubungan dengan materi saat ini kalian bisa hubungi Ibu di nomor telepon ini ya oke dalam pokok bahasan sifat kolligatif larutan ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis fenomena sifat kolligatif larutan yang meliputi penurunan tekanan uap kenaikan titik didih penurunan titik beku dan tekanan osmosis juga membedakan sifat kolligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit tujuan pembelajaran sifat kolligatif larutan adalah diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan kalian semua dapat menentukan molalitas molaritas dan fraksimo menganalisis fenomena sifat kolligatif larutan pada penurunan tekanan uap kenaikan titik didih penurunan titik beku dan tekanan osmosis mengkorelasikan konsentrasi fraksimo kemolalan dan molaritas dengan sifat kolligatif larutan dan kalian dapat membedakan sifat kolligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sifat kolligatif larutan yang kalian bisa temui dalam kehidupan sehari-hari adalah mungkin kalian tahu di sekeliling kita itu suka ada tukang es puter atau es nong-nong kenapa mereka bisa membuat es tapi berjualan es berkeliling tapi tanpa harus membawa kulkas atau freezer misalnya atau misalnya kalau kalian amati kenapa ketika orang berenang di laut mati dia tidak tenggelam tapi bisa mengapung atau misalnya mengapa ketika sebuah tanaman yang layu ketika kita siram dengan air itu bisa menjadi segar kembali itu adalah fenomena sifat kolligatif larutan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari salah satu pasyarat untuk memahami sifat kolligatif larutan adalah kalian harus paham dulu tentang konsentrasi larutan yang sudah dipelajari di kelas 10 ataupun kelas 11 oke kita flashback lagi berbagai macam konsentrasi larutan yang akan kita gunakan nanti dalam perhitungan sifat kolligatif larutan konsentrasi larutan yang pertama yang harus kalian fahami adalah tentang kemolaran atau molaritas ini dinotasikan dengan M besar kemolaran menyatakan jumlah mol jat terlarut dalam satu liter larutan kalian bedakan jumlah mol jat terlarut dalam setiap satu liter larutan satuan kemolaran adalah mol per liter jadi rumusnya adalah M besar molaritas sama dengan N ini mol jat terlarut dan V nya ini adalah volume larutan dalam liter tetapi biasanya soal soal itu sebagian besar dinyatakan volumenya dalam mili oleh karena itu kalian harus mengubahnya jadi kalau misalnya dalam satuan mili volumenya kalian gunakan rumus yang ini jadi gram per mR nya itu adalah mol dikali seribu per mili liter di M nya ini adalah untuk notasi kemolaran N ini adalah jumlah mol jat terlarut dan V nya itu volume larutan dalam liter jadi kalau kalian dalam liter gunakan rumus ini tapi kalau misalnya dalam mili kalian bisa gunakan rumus yang ini oke kita lihat contoh soal contoh jika dalam 500 mili larutan terdapat 6 gram urea mR nya 60 tentukan molaritas larutan oke ingat tadi rumusnya adalah ini kan kita ini volumenya 500 mili jadi kita pakai rumus yang ini saja jadi molaritas sama dengan gram per ml kali seribu per mili kita masukkan gram jatel larutnya adalah di sini urea CONH22 kali sebanyak 6 gram MR nya 60 dikali 1000 per volume larutan dalam mili jadi akan dihasilkan molaritasnya adalah 0,2 mol per liter selanjutnya satuan konsentrasi lainnya yang harus kalian fahami adalah molalitas molalitas itu notasinya M kecil ya apa bedanya molaritas dan molalitas kita lihat kemolalan atau molalitas itu menyatakan jumlah mol terlarut dalam 1 kg pelarut ya bedakan kalau tadi kan molaritas itu dalam 1 liter larutan tetapi kalau molalitas dalam 1 kg pelarut oleh karena itu kemolalan dinyatakan dalam mol per kg rumusnya adalah molal M kecil ini notasinya M kecil sama dengan mol N per P N ini adalah jumlah mol jat terlarut dan P ini adalah masa pelarut dalam kg tetapi biasanya dalam beberapa soal yang disajikan masa pelarut itu menggunakan satuan gram maka kalau masa pelarut dalam gram kalian bisa pakai rumus yang ini M sama dengan gram per MR ini mol dikali 1000 per masa pelarut dalam gram oke sekarang mari kita lihat contoh soalnya contoh berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12 persen masa glukosa dimana MR glukosa adalah 180 kita lihat dalam 12 persen itu persen itu berarti per 100 jadi kita berarti per 100 gram jadi 12 persen larutan yang mengandung masa glukosa jadi masa glukosanya itu adalah 12 persennya per 100 12 persen kali 100 gram sama dengan 12 gram berarti masa pelarutnya berapa masa pelarutnya adalah 100 dikurangi 12 sama dengan 88 gram jadi untuk mendapatkan masa pelarut air yang tidak diketahui yang kalian harus pahami adalah kita harus selalu memasukkan 100 dikurangi gram larutan jadi untuk mencari masa airnya adalah 100 dikurangi 12 jadi 88 gram jadi totalnya ini 88 ditambah 12 ini adalah 100 jadi masa larutannya adalah 100 ingat rumusnya molaritas adalah gram per MR kali 1000 per masa pelarut dalam satuan gram kita masukin angkanya masa glukosanya adalah di sini 12 gram 180 ini adalah MR glukosa dikali 1000 per 88 88 ini adalah masa pelarutnya masa pelarutnya 88 gram sehingga molalitasnya akan kita dapatkan 0,79 mol per kilogram selanjutnya konsentrasi larutan lainnya yang harus kalian fahami adalah fraksi mol fraksi mol itu menyatakan perbandingan jat terlarut atau jat pelarut dengan total larutan di fraksi mol itu fraksi mol jat terlarut atau jat pelarut menyatakan perbandingan mol jat terlarut atau mol pelarut dengan mol total larutan dikaren larutan itu kan ada jat terlarut ada pelarut ya Fraksi mol itu jadi perbandingan mol suatu zat dengan mol campuran Kalau mol campuran itu kan berarti ada terlarut, ada pelarut Sekarang bagaimana untuk mencari fraksi mol terlarut? Kalau fraksi mol terlarut berarti perbandingan mol terlarut dibandingkan dengan mol terlarut plus mol pelarut Kalau yang dicarinya fraksi mol pelarut berarti perbandingan mol pelarut dibandingkan dengan mol terlarut ditambah mol pelarut Di mana mol terlarut dengan mol pelarut itu sama dengan 1 Kita lihat contohnya Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea Ini kan larutan urea 20% Jadi kan kalau larutan itu ada zat terlarut, zat terlarutnya urea dan ada zat pelarut, pelarutnya air Jadi kalau misalnya larutan urea 20% itu berarti masa ureanya adalah 20 per 100 kali 100 gram Sama dengan 20 gram Sedangkan masa airnya adalah 100 dikurangi 20 sama dengan 80 gram Jadi untuk mencari mol urea bagaimana? Jadi dibandingkan Perbandingan jumlah mol urea Mol kan mol gram per mR Jadi mol urea kita cari 20 per mR urea 60 0,33 mol Mol air Masa airnya berapa? 80 kan? Dibagi 18 18 mR A air Jadi kalau misalnya ditanya fraksi mol urea Berarti adalah mol urea dibandingkan dengan mol campuran Mol campuran itu kan berarti kan urea plus A air Jadi mol ureanya adalah 0,069 gram Berarti kalau mencari fraksi mol airnya bagaimana? Fraksi mol airnya berarti kan 1 dikurangi 0,069 Supaya kalian lebih memahami apa yang sudah ibu terangkan tadi Kalian coba kerjakan soal-soal ini ya Kalau ada yang ditanyakan Ada yang kurang mengerti Kalian bisa tadi hubungi nomor telepon yang sudah ibu share di awal Kalau misalnya kalian sudah paham ini Nanti kita langsung lanjut pertemuan selanjutnya Ke sifat kolegatif larutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!